Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu wa sallallahu wa sallam wa bari ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashab ya jama'in wa man tabi'ahum bil isha nila yawmiddin Amma ba'ad Faya ibadallah Usikum wa nafsibi taqwa Allah Fakat fazal mutakun Masalah muslimin Hadirin Jama'ah rahimahumullah Dalam Kesempatan yang berbahagia ini Tentunya kita patut bersyukur Keharibaan Allah sallallahu wa sallam Yang pada pagi hari ini Kita semua telah diberikan Kenikmatan oleh Allah s.w.t Kenikmatan Berupa berbagai macam Kenikmatan Yang pertama adalah Kenikmatan iman Dan kenikmatan Kesehatan Sehingga pada subuh Pagi hari ini Kulau panjenengan sami Sakit ngerauhi Pertama adalah sholat berjamaah subuh tadi Yang kedua dilanjutkan dengan kultum Atau kuliah subuh pada pagi hari ini Tentunya Tentunya tanpa kesehatan Tanpa iman Kita Insya Allah Tidak bisa datang ke sini Dengan sehat Kuat Bisa jalan Bisa Datang ke masjid Sehat Kesehatan Gana iman Akewong sehat Ya Yang ini Turung Ngorok Ya Akeh Kita Alhamdulillah Diberi kesehatan Dengan diberikan Keimanan Sehingga Pada subuh Ini Sudah fresh Sehingga Doa kita Biasanya Kalau di awal-awal Setelah Subuh itu Minta Agar diberikan Ilman nafi'ah Diberikan Risikon Toiba Kemudian Diberikan Wa'amalan Wa'amalan Mutakobalah Yaitu amal yang Diterima Jadi Tiga doa Yang dituntunkan Oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad S.A.W Itu Ada Tiga Di awal Kita itu Sebelum Melakukan Aktifitas Jadi Minta Pertama Ilmu Ilman nafi'ah Ilmu yang Bermanfaat Kalau kita Tidak punya Ilmu Melakukan Apapun Salah Nanti Karena Tidak ada Ilmunya Kita Sholat Kalau tidak punya Ilmunya Ya tuas Jungkar Jungkir Karena Sholatnya Belum tentu Diterima Oleh Allah Oleh Karena itu Yang pertama Adalah Kita Minta Ilmu Yang Bermanfaat Yang kedua Risikon Toiba Atau Risikon Halalan Toiba Setelah itu Kita Mesti Melakukan Aktifitas Bekerja Mencari Nafkah Untuk Keperluan Anak-anak Kita Keperluan Istri Kita Keperluan Keluarga Kita Neku Negak Halalan Toiba Kenapa Karena Memasukkan Sesuatu Dari Hasil Yang Tidak Halalan Toiba Ya Sama Dengan Memasukkan Barak Api Neraka Kedalam Tubuh Kita Kemudian Bagaimanapun Juga Amalan Kita Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Tiga syarat Niku Doanya Rasulullah Sebelum Melakukan Aktifitas Yang Lain Itu Insyaallah Sudah Kita Lakukan Bersama Sama Salawat Allah Tercurah Kepada Jujungan Kita Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alahi Wassalam Hadirin Jawa Seperti Yang Mungkin Sudah Diser Bahwa Pada Pagi Hari Ini Tema Kita Adalah Pemimpin Terburuk Di Akhir Zaman Memang Perlu Kita Renungkan Bersama Akhir-akhir Ini Kira-kira Banyak Pemimpin Yang Buruk Awas Ngapi Kadang-kadang Ada Orang Ahli Filosof Itu Mengatakan Neono Wong Satus Wong Satus Wong Satus Itu Ternyata Orangnya Hilang Ingatan Gila Semua Orang Seratus Tapi Ada Satu Orang Di Antara Orang Seratus Itu Ada Satu Orang Yang Yang Beneh Yang Tidak Hilang Ingatan Kira-kira Kalau Dilihat Dari Situ Akhirnya Jadi Kuali Yang Satu Biasa Dianggap Wong Normal Yang Sisi Maksudnya Leneh Justru Yang Gila Yang Sisi Itu Di kantor Di Instansi Di Apapun Ya Lian Kabeh Korup Lian Kabeh Korup Ya Yang Lain Korup Semua Ya Hari Sabtu Tandatangan Tandatangan Lain Duit Tandatangan Lumayan Duit Tandatangan Duit Lain Situ Dari 50 Orang Karyawan Ada Satu Tandatangan 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 Kira-kira Beneh Orang Pasti Mengatakan Kok Tandatangan 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 Kok Tandatangan Lain Berarti Orang Seket Itu Beneh Dianggap Beneh Ya Karena Tidak Sesuai Atau Tidak Cocok Dengan Umumnya Ya Umumnya Sekarang Itu Kan Gitu Jadi Tidak Ada Sisi Yang Leneh Rado Api Dik Sepalagi Dipecat Apa Yang Terus Dik Kan Begitu Umumnya Sekarang Itu Umumnya Begitu Orang Pernah Ngomong Loh Anak Sampai Nekos Saya Kok Jadi Pegawai Iya Tidak Tidak Pihirai Mesti Tak Nekos Nekos Tidak Pihirai Itu Sudah Umum Tidak Rahasia Lagi Tidak Pihirai Mesti Ngomong Ya Karena Sampai Saya Jadi Loh Yang Nekos Ya Lewat Nekos Pihirai Mesti Ngomong Itu Berarti Yang Yang Nekos Berarti Yang Beneh Ngomong Saken Nekos Yang Nekos Tak Tidak Tidak Beneh Kok Ternyata Ada Temannya Yang Berhasil Kemudian Tak Alhamdulillah Sama Nekos Berhasil Ya Sekiro Kiro Seberkat Pertolongan Allah Gak 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 Jarang Ngomong Nekos Mesti Tak Nekos Pihirai Hadirin Jawa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Kenapa Sebabnya Saya Mencoba Mengambil Tema Pemimpin Yang Terburuk Dan Sebentar lagi Kita Juga Akan Memilih Pemimpin Oleh Karena Itu Jangan Sampai Ini Kita Salah Memilih Pemimpin Ya Salah Memilih Pemimpin Tahun 2024 Ini Adalah Awal Tahun Miladia Awal Tahun Masai Biasanya Kalau Para Ustadz Itu Mesti Ngomong Ngeten Bapak Ibu Ibu Ini Kan Awal Tahun Baik Itu Hijriah Maupun Miladia Kelopan Yang Pertama Mesti Harus Mukha Sabah Mukha Sabah Niku Nopo Ya Iling Iling Awal Dewi Setahun Kepungkur Niku Giro Ngelakoni Api Ambe Ngelakoni Elek Itu Hakeh Ndi Introspeksi Diri Itu Mukha Sabah Niku Mesti Disampaikan Nah Kalau Saya Berbeda Mukha Sabah Ya Bener Ya Memang Itu Harus Dilakukan Tapi Justru Yang Paling Penting Kedepan 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 Itu Yang Harus Kita Pikirkan Nah Oleh Karena Itu Yang Harus Kita Pikirkan Kedepan Itu Paling Enggak Kita Harus Berpikir Kira Kedepannya Itu Kita Mau Ngapain Disini Kita Harus Merubah Pola Pikir Dan Cara Pandang Kita Pola Pikir Orang Orang Di Tahun Sebelumnya Itu Salah Salah Saya Beri Contoh Biasanya Orang Orang Itu Berpikiran Atau Menganggap Antara Hablu Minallah Wah Hablu Minan Nasiku Luwe Penting Hablu Minallah Ini Kalau Kita Melihat Di Dalam Al-Quran Itu ya Di dalam Al-Quran Itu Insyaallah Di surat Ali Imran Ayat 112 12 Itu Diterangkan Begini Diribat Alayhimu Zillatu Aynama Sukifu Illa Bi Hablin Minallah Wah Hablin Minan Nas Dan Seterusnya Ayat Disana Allah Menjelaskan Mereka Diliputi Kehinaan Dimana Saja Mereka Itu Berada Kecuali Jika Mereka Itu Berpegang Pada Tali Agama Allah Dan Tali Perjanjian Dengan Manusia Artinya Apa Hablin Allah Hablin Nas Itu Tidak Boleh Dipisahkan Kudu Podo Porsini Hablin Allah Hablin Nas Itu Porsini Harus Sama Jangan Menganggap Hablin Allah Itu Lue Cedak Nang Suarga Contoh Contoh Pola Pikir Yang Salah Teman Saya Itu Naya Haji Kemudian Ngomong Ke saya Pak Tiba Lungok Kajik Kau Enak Apa Aku Sajidak Sampai Gusti Allah Ketok Mekah Aku Nangis Sajid Sampai Sampai Nangis Lihat Terus Ya Esok Tahun Ngarep Aku Tak Lungok Kaji Menangis Ternyata Tahun Depan Bisa Haji 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 Lagi Ternyata 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 Insya Allah Mereka Suargan Lih Cedak Lih Cepat Timbangannya Lih Lih Saya Mencoba Memberikan Wawasan Ternyata Sampai Ternyata Selepas Ternyata Selepas Ternyata 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 apa menik umro itu sana sampai lu punya kewajiban menyantuni anak-anak yang sekarang sudah di pendidikan itu itu adalah generasi penerus bangsa apalagi apa itu sekolah-sekolah islam duit sampean yang satu emang coba digaim bandani arek-arek itu adalah generasi-generasi penerus bangsa yang paham akan agama islam dan seterusnya sampean menikmati sampean lu oleh kiriman toko arek-arek itu sampean nah sampean lu ngokaji sampean menikmati jika oleh kiriman pahalani lu ngokaji pola pikir yang salah yang harus dirubah saya mikir kalau lu ngokaji bolak-balik itu lu cepat melebus warga orang-orang mengatakan abluminah Allah, abluminah nasi itu kudu imbang lho kok menerleng bapak-bapak jadi begini pola pikir kita harus kita ubah kalau contoh bisa ngasih, itu ngasih mau kata nak contohnya kata ya pada waktu ini sebentar lagi kita kan akan masuk bulan Ramadan ya nah biasanya naik Ramadan di malam-malam terakhir niku lah enten iktikaf gak tau masjid ini ada gak ada mestinya ada iktikaf pada waktu iktikaf saya itu jajar-jajar kan iktikaf di malam-malam ada orang yang mau ngangis mengguguk-ngguguk ngangis 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 orang ini takwas kemudian sajadahnya kok ya wapi sajadah selesai loh orang itu tiba kendaraannya itu pajurusport bawa mobil pajurusport kira-kira ada pajurusport itu soge tak ya misalnya soge nih pajurusportnya pilihnya paling gak setengah M ya 500 jutaan oke suatu ketika saya perhatikan lagi orang itu mesti ngangis tapi dia itu gak pernah memperhatikan dulu sebelah itu ada orang kurus tuwek kurus kering kerontang sedih itu tidak sepertinya mereka tunggu ters bodies ketika itu senyum dia kamu harus yang mungkin dapat ditolong saya ini saya sesetengah sebatang karah sebatang karah maka ada anaknya ada anaknya, ada anaknya ada anaknya mesti datang ke rumahnya oh penyelidikan perlu bila perlu disantuni masyarakat tutup anaknya apakah dia tidak pernah mendengarkan pengajian nabi itu lho berfirman bukanlah orang yang beriman jika kamu itu bisa tidurnya tapi kamu itu tidak bisa tidurnya gara-gara keleson bukankah kamu itu orang yang beriman tidak beriman kan itu jadi kalau kamu itu tumpahannya tidak perlu tahu ini melaret sampai kalian tidak direken itu lho namanya pola pandang yang sekarang ini banyak orang yang salah mikirnya ada yang dijungkel mereka terdiri mereka sudah membahil Mmmm �огatus ada yang berjaga milik Rp gelembi dikati mereka coba mereka clนนaya mereka mengejar mereka 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 positive mereka kontak ke rezeki berlimpah ruwak itu sebagian itu punya haknya fakir miskin halo nabwan ikum bantuan pola pikir yang salah yang perlu dirubah itu tahun baru itu mestinya kita harus merubah pola pikir yang salah kurang betong menit ya Pak kurang betong menit ya batasi mek telung bulu menit ya batasi telung bulu menit lihat termasuk pola pikir yang salah ini ke depan kita akan memilih pemimpin kulang luyur dengan warung kopi kulang luyur dengan uang-uang niku tahun depannya Allah,Pak bermanfaat,Pak 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 apa masa nyobros itu,Presidennya orang itu paling berkurang ini yang ini apa menitish,apa menitir,wakقول,jilis paling mendorong kopi ini pas apa Presidennya,Padaase berkurang ini keberkupanya itu pola pikir yang salah saya bernamanya,s sight itu hanya mikir di akhirnya kamu nyoblos apa? ya mbak, aku bingung di juru bilik ini seperti 100 ini seperti sekat ini seperti 25 aku misalnya nyoblos ini saya tidak nyoblos ini saya tidak nyoblos ini ini banyak pikir yang salah di negara kita ini saya tidak nyoblos ini padahal memilih pemimpin itu adalah kewajiban kita sebagai umat islam dan sampai keliru seumpama saya sudah memilih dari pemimpin ini yang memperjuangkan islam yang cocok amanah, fatonah dan lain-lain itu ya kriterianya pemimpin yang baik adalah yang sesuai dengan Rasulullah kita tidak nyoblos ini belum lu kok menik-menik dada di belarah lu tidak salah kan saya di awal-awal saya sudah memilih yang terbaik karena menik-menik orang ini belarah tidak cocok itu urusannya orang ini itu urusannya orang ini tapi anak-anak yang ini seru itu ada orang yang terbaik itu ada orang yang terbaik itu jelas tidak terbaik tidak terbaik tidak terbaik itu jelas ini ini terus di awal seperti orang-orang semua orang pasti tidak terbaik itu yang perlu diluruskan oleh warah itu saya beri judul ada pemimpin terburuk di akhir zaman yang pertama adalah pemimpin-pemimpin yang sesat ini tidak boleh dipilih ini ada hadis dari Ibnu Hiban inilah ahofu ala ammati illa dan seterusnya hadis kula cuplik didik aku tidak takut ujian yang akan menimpa pada umatku kata Rasulullah s.a.w. kecuali ujian para pemimpin yang sesat berarti ojo sampe meleh pemimpin yang welek pemimpin yang sesat nah sekarang ini kadang-kadang ngomong pidhatu awal sesat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santai apa ditambah apa namo budaya itu ngomong sesat ngomong jari islam yang mengkaji barang ngomong sesat namo budaya itu ya ya biasa yang ingin menghormati ini biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya lalu semuanya lalu semuanya lalu ditambah tambah namo budaya itu awal wabarakatuh itu yang sesat ngomongong jangan dipilih ya alhamdulillah semuanya sama masjid masjid mujahid insyaallah tidak akan seperti itu yang kedua para pemimpin yang bodoh ada pemimpin yang goblok ini cowok goblok ada titel yang ada profesor dokter titelnya berapa milihara umbelan itu jadi umbelan ada pengalaman misalnya hubungan di luar negeri yang ngomong seperti apa jadi umbelan itu 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 ada hadisnya ya ada hadisnya riwayat Ahmad aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah nabi kenapa dari pemimpin orang-orang yang goblok ini tidak boleh dipilih ini kalau ada pemimpin yang goblok itu tidak perlu dipilih pemimpin saya itu kira-kira gobloknya tidak saya punya tetangga ini loh SMA itu tidak lulus SMA itu tidak lulus itu tidak perlu dipilih tidak perlu dipilih ditambah ini kemudian SMA itu tidak lulus itu tidak perlu dipilih tidak perlu dipilih ditambah Tidak mengerti aku Yang ketiga adalah para pemimpin yang menolak kebenaran Menyeru kemungkaran Nolak kebenaran, menyeru kemungkaran Ini hadisnya riwayat Ibn Abi Shaiba Kalian akan dipimpin, kata Rasulullah Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kalian Dengan hukum yang tidak kalian ketahui Hukum tidak jelas Sebaliknya mereka melakukan apa yang kalian lakukan Kalian ingkari sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menaatinya Yang keberikutnya Para penguasa yang memerintah dengan mengancam kehidupan dan mata pencaharian Tidak ada kemungkaran Tidak ada kemungkaran dan mata pencaharian Tidak ada kemungkaran dan mata pencaharian Tidak ada kemungkaran Tidak ada kemungkaran dan mata pencaharian Kemudian mereka mengingkari janjinya Mereka melakukan pekerjaan Lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk Mereka tidak senang dengan kalian Hingga kalian menilai baik Memuji keburukan mereka Menganggap baik dengan keburukan itu Dan kalian membenarkan kebohongan mereka Serta kalian memberi pada mereka hak yang mereka senangi Ini para pemimpin yang terburuk Ini di akhir jaman Ini yang berbahaya Kemudian Ini kisah jani Kulau perunggelmawan Kulau perunggelmawan Yang terakhir Di sini Rasulullah bersabda Rasulullah menjelaskan Dua golongan umatku Yang keduanya Tidak akan pernah mendapatkan Safaatku Yaitu Pemimpin yang bertindak zolim Dan orang yang berlebihan Di dalam beragama Hingga sesat Dari agamanya Gak oleh safaat Kiro-kiro sing milih Wong sing model ngunung Oleh safaat Tidak sampai kanjeng Nabi ini Ya tidak boleh Melok-elok Salah melok Yang sesat Ya tidak boleh Kok bisa tidak boleh Oke Karena melok-melok Karena tidak Yang sesat dipilih Ya jelas lah Mereka itu melok sesat Yang berguna di Al-Quran itu kata Yang berguna di Al-Quran itu Begitu dihisap Ya Allah Saya dulu kan hanya ikut-ikutan dia Kenapa Kok saya juga dimasukkan ke neraka nah orang yang melak apa yang diajak-iajak ngomong, lah kan aku gak ngejakkan, kan dewi apa, kan salahnya, belos aku nah, kan itu sudah sering diomongkan itu di Quran sudah sering, gak perlu tak balani mana, kan sudah sering begitu, oleh karena itu pemimpin-pemimpin yang terburuk seperti ini pemimpin yang diktator pemimpin diktator, tangan besi istilahnya, kemudian seperti tadi ya, pemimpin yang korup, pemimpin yang apa, itu tidak memperhatikan mata penjaharian rakyatnya, ya, sudah jelas itu, aku lakukan takutnya, di warung kopi ini, aku lakukan, aku jawabannya apa, percuma, pak, kayak ini, lagi pandemi kayak, warung kopi aku lakukan, sakit ngedang anakku bayangkan itu jam 5 warung kopi ini jam itu gak sampai jam itu kenapa sih kukuti terus ngembar-gembar pandemi janginya corona mana varian terbaru pemimpin kok gak mikir itu loh yang berbahaya jadi jamaah rahmatullah barangkali karena waktu yang membatasi kita insyaallah kita nanti jangan sampai salah memilih pemimpin terutama di dalam kedepan ini bulan januari kurang saulankas tanggal 14 februari kita akan memilih pemimpin pokoknya dengan penelengi telung nomor ini ini kira-kira yang betul-betul membawa aspirasi islam kita kita mikirnya adalah pemimpin yang membawa aspirasi islam sehingga orangnya saya sudah mengajari saya mengajari biasanya tidak ada tulisannya haji dan di TV-TV tidak ada haji saya mengajari biasanya tidak tahu kluyuran yang ini pesantren tidak tahu kluyuran yang saya tidak tahu diparangkan kira-kira ini diparangkan itu saja itu saja saya kira itu mudah-mudahan apa yang sampaikan ada guna dan manfaatnya mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kekuatan diberikan petunjuk jalan yang benar jalan yang lurus sehingga di dalam kehidupan kita ini mudah-mudahan insya Allah selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu barangkali ada kekurangannya di dalam kuliah subuh pada pagi hari ini saya tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha illa anta astafiruka wa adubu ilaik hamdallah alhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati